Halo Sobat Pejuang Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2023 Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat Bertemu kembali dengan saya, Vian Lukas Dalam video ini, kita akan membahas latihan soal SIMAK UI atau Saringan Masuk Universitas Indonesia Selamat belajar dan semoga sukses Data perusahaan dagang sentosa pada bulan Desember tahun 2005 adalah sebagai berikut Persediaan barang dagang 1 Desember 2005 sebesar Rp200.000 Kemudian persediaan barang dagang per 31 Desember tahun 2005 adalah Rp300.000 Kemudian pembelian senilai Rp1.500.000 Lalu ada retur pembelian senilai Rp100.000 Dan yang terakhir adalah beban angkut pembelian senilai Rp150.000 Dari data di atas, besarnya harga pokok penjualan atau HPP adalah A. Rp1.200.000 B. Rp1.400.000 C. Rp1.500.000 D. Rp1.700.000 Atau E. Rp2.000.000 Untuk menghitung HPP, rumusnya adalah sebagai berikut Diketahui persediaan barang dagang awal sebesar Rp200.000 Atau disoal tertulis adalah persediaan barang dagang tanggal 1 Desember tahun 2005 Yaitu Rp200.000 Kemudian dilakukan pembelian senilai Rp1.500.000 Langkah berikutnya adalah menjumlakan antara pembelian dengan beban angkut pembelian Jadi Rp1.500.000 ditambah dengan Rp150.000 Hasilnya adalah Rp1.650.000 Nah kemudian disoal juga Dan disoal juga diketahui terdapat retur pembelian Artinya barang yang dibeli ternyata ada yang tidak sesuai Maka barang tersebut harus dikembalikan Yaitu nilainya adalah Rp100.000 Selain itu juga terdapat yang namanya potongan pembelian Penjual memberikan diskon atau potongan pembelian senilai Rp50.000 Sehingga total antara retur pembelian ditambah dengan potongan pembelian adalah Rp150.000 Nah retur pembelian dan potongan pembelian sifatnya mengurangi biaya Sehingga tadi pembelian Rp1.650.000 Dikurangi Rp150.000 Menghasilkan pembelian bersih Senilai Rp1.500.000 Asalnya dari mana Yaitu Rp1.650.000 Dikurangi dengan Rp150.000 Nah kemudian PBD awal Atau persediaan barang dagang awal tadi Rp200.000 Kemudian ditambah dengan pembelian bersih Rp1.500.000 Sehingga menghasilkan barang siap dijual Yaitu total antara PBD awal dengan pembelian bersih Yaitu Rp1.700.000 Kemudian disoal diketahui persediaan barang dagang akhir Atau disoal tertulis persediaan barang dagang tanggal 31 Desember 2005 Sebesar Rp300.000 Sehingga dihasilkan HPP sebesar Rp1.400.000 Hasilnya Rp1.400.000 Dari Rp1.700.000 Dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir Yaitu Rp300.000 Jadi dari soal ini Jawaban yang tepat adalah jawaban yang D Sampai jumpa di video selanjutnya